oke, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita lanjutkan pembahasan soal kita terkait dengan tutorial fungsi game tutorial terkait dengan fungsi game oke, kita masukkan soalnya soalnya itu selesaikan integral 0 sampai tak berhingga e pangkat minus 4x kali x pangkat 5 per 2 dx oke seperti pada soal sebelumnya bahwa soal dalam menyelesaikan terkait dengan fungsi game atau integral fungsi game maka tentu kita harus selalu kembalikan ke dalam definisi fungsi game itu sendiri definisi fungsi game dimana definisinya itu adalah yaitu gamma n itu semengan integral 0 sampai tak berhingga e pangkat minus x x pangkat n kurang 1 dx nah, karena itu kemudian persamaan ini integral yang disoal ini maka kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti pada definisi dari fungsi game itu sendiri gitu ya gitu ya nah, sehingga kita bisa menuliskan atau kita bisa memisalkan gitu ya kita misalkan misal ya 4x ini adalah y gitu ya jadi kita tuliskan sebagai y itu sama dengan 4x maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa dy nya itu sama dengan 4dx oke nah, selain itu dari sini y sama 4x maka kita juga akan dapat oleh bahwa x itu sama dengan ya y dibagi dengan dibagi dengan 4 nah, dengan demikian ya e dy nya gitu ya ini kan kita sudah dapat oleh dy sama dengan 4dx maka kemudian dari sini juga kemudian kita bisa menuliskan bahwa dx nya itu sama dengan ya dx sama dengan dy dibagi dengan 4 dy dibagi dengan 4 nah, untuk apa ini lalu kemudian nanti kita gunakan untuk menggantikan yang ini nanti ya jadi yang 4x digantikan dengan yang y kemudian yang dx nya digantikan dengan dy per 4 dan kemudian yang x nya kita gantikan dengan y per 4 sehingga kemudian variabilnya nanti dalam bentuk variabil y ya nah, sehingga kemudian untuk batas integralnya pada bahwa untuk y yang menuju menuju 0 maka yang itu juga kita akan dapati bahwa x nya itu sama dengan 0 nah dan ya ya bahwa untuk x sama dengan tak berhingga maka y nya juga soal makan sampai tak berhingga kita juga y nya apa x nya tak berhingga makanya itu juga kita akan dapatkan pada apa itu kita akan peroleh pada pada kira x sama dengan tak tak berhinder pula ya oke nah sehingga kemudian integral yang ini ya integral di soal nah sekarang kita bisa menuliskannya itu menjadi saya tuliskan yang kira gini ini saya ini ya saya maka integral yang ini kemudian itu kita tuliskan menjadi gini ya eh eh pangkat min sorry yang 4x nya 4x ya sorry harusnya integral ini integral ini kemudian kita tuliskan menjadi oke yang e pangkat 4x karena 4x sama dengan y maka berarti tinggal e pangkat minus minus y kemudian x nya itu tidak lain adalah y per y per 4 ya dipangkatkan dengan 5 per 5 per 2 lalu kemudian yang dx nya itu adalah tiga lain dy per 4 oke dy per 4 nah lalu kemudian ini sama dengan ya kita bisa sederhanakan ini bentuknya menjadi ini tetap lah ya yang ini tetap kalau kita tuliskan oke kemudian yang y pangkat 4 dan dy disini ada pangkat 4 nah saya bisa tuliskan ini y pangkat 5 per 2 ini 4 pangkat 5 per 2 ya sorry y pangkat 5 per 2 saya bagikan dengan 4 pangkat 5 per 2 oke lalu saya kalikan d yang dy dibagi dengan dibagi dengan 4 oke bagi dengan 4 nah lalu kemudian persamaan ini dituliskan menjadi karena ini 4 kali pangkat 5 per 2 dikali dengan 4 pangkat 1 itu kan berarti sama dengan ini saya tuliskan tetap saya bisa keluarkan dari integral gitu ya berarti dia sama saja adalah 5 per 4 ditambah dengan 4 5 per 2 ditambah dengan 1 berarti c per 4 pangkat ya 7 per 2 ya oke dari 5 7 per 2 itu 5 per 2 ditambah dengan 4 pangkat 1 ya 4 pangkat 1 ditambah dengan 4 pangkat 1 kemudian disini berarti tinggal di y ya terus di di oke nah sekarang kita bubentuknya sekarang itu ya kita bubentuknya di dalam bentuk definisi fungsi gamma kalau kita lihat ini kan ini x eh pangkat minus x ini sudah pas sudah pas x pangkat n kurang 1 dx ini masih belum maka kita mencari pengurangan bilangan yang bila dikurangkan dengan 1 maka hasilnya itu 5 per 2 itu bilangan apa saja atau bilangan apa berarti sama saja kita bisa menuliskan bahwa 5 per 2 ditambah dengan 1 itu berapa gitu ya nah berarti sebenarnya kan gini ya kalau kita tuliskan itu adalah n kurang 1 sorry n kurang 1 itu dia akan sama dengan 5 per 2 nah nnya itu sama dengan berapa kalau kita tuliskan secara ini ya maka n itu sama dengan berarti 5 per 2 ditambah dengan 1 maka ini sama dengan 7 per 7 per 2 sehingga berarti persamaan yang ini kemudian kita tuliskan menjadi yang ini ya kita tuliskan jadi sini kita ambil ini oke berarti ini sama dengan menjadi ini tetap saya tuliskan kemudian yang ini itu menjadi Y pangkat ya berarti 7 per 2 saya kurangi dengan 1 nanti dia akan sama dengan sama dengan 5 per 5 per 2 oke nah sekarang bentuknya sudah sama dengan seperti apa yang diungkapkan pada definisi fungsi fungsi gamma maka dari sini kemudian kita dapati bahwa apa namanya sekarang kita dapati bahwa nnya itu ya jadi kita peroleh n itu sama dengan 7 per 7 per 2 nah kita ketepan bersama bahwa yang ini sekarang menjadi berarti kita tuliskan ya nah ini sama dengan ya nah ini sama dengan gamma oke menjadi 1 per 4 pangkat 7 per 2 dikalikan dengan gamma 7 per 7 per 2 nah kalau kita lakukan perhitungan maka 1 per 4 pangkat 7 per 2 itu sama dengan 1 bagi 1 per 8 gamma 7 per 7 per 2 nah sekarang gamma 7 per 2 itu berapa gitu ya gitu kan ya nah sekarang gitu ya persamaan ini kemudian kita tuliskan itu menjadi gitu ya yang ini berarti 1 bagi 128 gamma 7 per 2 kita tuliskan menjadi gamma 5 per 2 ditambah dengan ditambah dengan 1 gitu ya gamma 5 per 2 tambah tambah 1 nah lalu kemudian kita ingat sifat dari fungsi gamma gitu ya atau definisi lain dari fungsi gamma bahwa gamma ingat ya ingat bahwa ya bahwa gamma gamma n plus 1 itu sama dengan n gamma n oke nah sehingga kita dapatkan bahwa gamma yang ini oke gamma 5 per 2 tambah 1 itu sama dengan sama dengan 5 per 2 5 per 2 ya kan itu ya di 5 per 2 gamma 5 per 5 per 2 lalu kemudian kita urai lagi gamma 5 per 2 itu sama saja berarti sama dengan nanti kita gunakan lagi fungsi yang ini itu sama saja kita tuliskan 5 per 2 kemudian kali 3 per 2 kali gamma sorry kali gamma 3 per 2 oke lalu kemudian kita cabarkan lagi jadi 5 per 2 kali 3 per 2 kali 1 per 2 kali gamma 1 per 2 dimana gamma 1 per 2 itu sama dengan akar akar V berarti 5 kali 3 itu adalah 15 dibagi dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya dikali dengan akar V oke dikali dengan akar akar V nah sehingga kemudian persamaan yang ini itu menjadi saya tuliskan oke yang ini menjadi kemudian 1 bagi 128 dikalikan dengan 15 per 8 akar akar V akar V nah ini kemudian hasilnya itu adalah sama dengan ini 1 kali 15 berarti 15 kemudian 128 kali 8 itu 1024 dikalikan dengan akar akar V oke sorry dikalikan dengan akar akar V nah tadi kita sudah dapatkan bahwa integral dari 0 sampai tag berhingga F pangkat minus 4 X X pangkat 5 per 2 DX itu sama dengan 15 per 1024 akar akar V oke jadi ada tadi tempat untuk untuk menggatang kita bahwa ada definisional dari fungsi gamma gitu ya wah gamma N plus 1 itu sementingan N gamma N gamma N sekiranya kita oke sekiranya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kita lanjutkan pada soal-soal selanjutnya